Halo Libra, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat general love reading yang membacakan kisah asmara percintaan kamu di periode bulan Juni tahun 2024. Seperti biasa, readingan saya ini terbagi dua sesi akan saya mulai dari jodhia Libra yang berpasangan terlebih dahulu barusan akan saya masuk ke jodhia Libra yang single. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu Libra kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya so belum tentu bisa resonate bagi semua jodhia Libra yang ada di luar sana. Oleh sebab itu saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan serta kearifan dari diri kamu di dalam menangkapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu. Karena energi yang ketarik bisa jadi sifatnya vice versa kebolak-balik move and flow sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu. Apa yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggaplah sebagai entertain atau hiburan di mana readingan yang baik-baik yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Bagaimana hubungan asmara percintaan dari jodhia Libra yang berpasangan di periode bulan Juni tahun 2024? Thank you. Oke, kita lihat di sini ada kartu Seven of Swords. Ada manipulasi ya, kecurangan, planning, rencana juga bisa. Ini kita lihat dulu tebaran kartunya lah ya. Seperti biasa ini ada dua baris ya, simbol energi dari dua orang. Barisan energi orang yang ada di atas dengan energi orang yang ada di bawah. Kamu cocokkan sendiri ya. Punyamu lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas atau lebih cocok untuk orang yang ada di barisan bawah? Kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas, berarti pasangan kamu ini orang yang ada di bawah. Begitu pula dengan sebaliknya. Ini ada energi kenangan indah rekonsiliasi dan memiliki kesempatan baru untuk bisa reunion ya. Bisa kembali lagi dengan orang yang ada di bawah. Energi rekonsiliasi orang yang ada di atas ini kencang banget ya, saya lihat ya. Oke, makanya Seven of Swords ini adalah kayaknya menyusun rencana ya untuk membuat rekonsiliasi di dalam hubungan. Untuk orang yang ada di bawah ada kartu The Hero Fund ya. Kartu ingin berkomitmen yang serius. Beda suku, beda agama, beda budaya, Nine of Cups ya. Masih mencintai orang yang ada di atas. Kayaknya ini lebih cenderung ke ingin berdamai ya. Ingin berdamai dengan orang yang ada di atas juga. Dua-duanya ini sama-sama pengen berdamai. Pengen rujukan, saya lihat. Oke. Energi, saya lihat di sini ya. Ada Seven of Swords. Energi planning atau energi rencana. Ini bukanlah energi manipulatif lagi setelah saya melihat tebaran kartunya tersebut ya. Ini lebih cenderung ke arah planning rencana ya. Atau menyusun kayak gimana caranya supaya hubungan ini bisa dipersatukan lagi kembali. Oke. Saya lihat energi orang yang ada di atas ini. Esau Pentacles. Dia masih menginginkan peluang dan kesempatan baru bersama dengan orang yang ada di bawah. Dan orang yang ada di atas bulan Juni ini selalu memikirkan, selalu mengenang saat-saat kebersamaan yang indah bersama dengan orang yang ada di bawah. Dan dia ingin rekonsiliasi dengan orang yang ada di bawah. Dan Two of Cups. Dia ingin bisa dipersatukan lagi dengan orang yang ada di bawah tersebut. Mungkin ya Seven of Cups ini adalah energi masa lalu. Hubungan ini kan sempat retak ya. Karena manipulasi yang dibuat oleh seseorang. Tapi saya tidak tahu siapa orang yang melakukan manipulasi tersebut. Entah kamu atau pasangan kamu ini ya. Sedangkan untuk orang yang ada di bawah ada Kartu The Hero Fund. Dia masih memiliki komitmen yang serius ya. Hati ingin berkomitmen yang serius dengan orang yang ada di atas. Dan Nine of Cups. Dia juga ingin minta maaf dengan orang yang ada di atas. Dan masih ingin memaafkan orang yang ada di atas ini. Dan maunya orang yang ada di bawah ini. Udah lah. Sudahi aja. Pertengkaran kita. Mari kita sama-sama menciptakan kedamaian di sini. For a suit ya. Jangan ada pertengkaran lagi. Jangan ada lagi dusta di antara kita. Jangan ada lagi percecokan di antara kita. Mari kita damai-damai. Hidup dengan rukun ya. Menciptakan ketenangan. Kalau kamu memiliki salah. Aku memaafkan diri kamu. Dan kalau kamu pernah berbuat. Kalau misalnya aku juga pernah berbuat salah. Aku juga minta maaf kepada diri kamu. Mari kita sama-sama berdamai. Berarti dua energi. Dua orang ini energinya sinkron. Saya lihat ya. Oke. Beberapa orang jodhia libra. Apalagi yang kalau sudah menikah ya. The hair of one ya. Karena melihat penikahan inilah ya. Ya. Karena atas dasar pernikahan ini. Mempertimbangkan pernikahan ini. Marilah. Kita sama-sama saling rujukkan lagi kembali. Ini ada effort juga dari kedua belah pihak. Saya lihat ya. Bukan cuma orang yang ada di atas ini kan. Yang membuka peluang dan kesempatan. Untuk rekonsiliasi. Untuk menyatu lagi dengan orang yang ada di bawah. Orang yang ada di bawah ini juga. Kayak membuka pintu hati dia. Untuk saling berdamai. Dengan orang yang ada di atas ini. Oke. Saya lihat orang yang ada di bawah ini. Pengertian banget ya. Dia tidak selalu menganggap dirinya itu benar. Karena orang yang ada di bawah ini. Hierofan. Dia itu sangat bijaksana banget. Dan. So ini kan kontemplasi kan. Dia bisa kayak ngaca gitu kan. Introspeksi diri kan. Meskipun dia tidak melakukan kesalahan. Dia juga tidak sungkan-sungkan untuk. Night of Cups. Minta maaf juga. Dengan orang yang ada di atas selama. Bisa damai. Jangan ribut-ribut lagi lah. Pusing kepala saya. Nah kayak gitu kan. Oke. Kalau saya ada salah. Saya minta maaf deh. Kepada diri kamu. Kalau kamu ada salah. Saya juga udah memaafkan diri kamu tersebut. Mari kita sama-sama damai. Boboan bareng. Tidur bareng. Dengan nyenyak ya. Berdamai. Tanpa ada ribut-ribut. Tanpa ada cecok lagi. Oke. Kita bangun kembali hubungan ini. Kamu introspeksi diri di sana. Saya juga introspeksi diri di sini. Wah ini bijaksana banget. Pasangan kayak orang yang ada di bawah ini ya. Oke. Kita lihat saran dan pesan. Di sini ada kartu apa aja. Seven of Pentacles. Ya. Pertimbangkan ya. Pertimbangkan lagi kembali. Oke. Untuk kayak alasan untuk rekonsiliasi kan. Kamu disuruh ya. Waktunya lah. Sama-sama untuk memikirkan. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Tapi pikirkan lah. Pasangan juga mesti kayak gimana ya. Sama seperti orang yang ada di atas juga. Kalau memang ingin membuka kesempatan untuk rekonsiliasi. Dan bersatu lagi dengan orang yang ada di bawah. Kamu disuruh ya. Bulan Juni ini kan. Cari celah yang tepat. Pikirkan. Cari timing. Ataupun cari celah yang tepat di bulan Juni ini. Oke. Siapkan kata-kata kamu. Apa yang mesti kamu sampaikan. Kepada orang yang ada di bawah ini. Supaya jangan menciptakan kesalahpahaman. Rancang sesuatu yang indah-indah ya. Seven-seven di sini. Sedangkan untuk orang yang ada di bawah ya. Kamu disuruh juga ya. Pikirkanlah hubungan ini. Pikirkanlah pasangan kamu. Kalau memang pasangan kamu ini punya niat dan etikat yang serius ya. Ya kamu juga mesti mempertimbangkan juga niat dan etikat yang serius juga. Dari si Doi juga kan. Oke. Kamu disuruh ya pertimbangkan juga hubungan ini ya. Jangan memikirkan diri kamu seorang aja. Pikirkan yang namanya progres. Kedepannya hubungan ini kayak gimana. Pikirkan apa yang bisa ya. Kemakmuran apa yang bisa diciptakan. Kedamaian apa yang bisa diciptakan. Untuk mempertahankan hubungan ini. Supaya kian langgeng ke depannya itu yang mesti kamu pikirkan. Oke. Orang yang ada di bawah ya. Periode bulan Juni ini kamu bisa terhubung dengan orang besar Moon Rising and Venus. Centernya ada jodiac Aquarius. Orang yang ada di atas datang dari Sun Moon Rising and Venus. Ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Ada jodiac Scorpio. Ada jodiac Cancer. Untuk orang yang ada di bawah datang dari Sun Moon Rising and Venus. Ada jodiac Taurus. Ada jodiac Pisces. Ada jodiac Libra. Energi kamu sendiri ya. Dan saran pesannya di sini ada jodiac Taurus ya. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya. Untuk jodiac Taurus yang couple. Sekarang kita masuk ke jodiac Taurus yang single. Begini ya jodiac Taurus. Sengaja saya tidak taruh timestamp di reading-nya saya ini. Karena saya ingin kamu nonton kedua sesi video saya ini. Kalau misalnya tidak cocok di bagian couple. Barangkali cocoknya di bagian single. Begitu pula dengan sebaliknya. Tapi kalau misalnya kamu masih bersih keras atau ngosot bersih kuku. Ingin skip video reading-nya saya ini. Karena tidak sabaran yaudah skip aja sendiri. Saya tidak bertanggung jawab apa-apa. Karena timestamp itu hanya akan saya taruh di key card reading aja. Semoga kamu bisa mengerti ya. Libra. Oke. Kita lihat. Dear heavenly God and universe. Please tell us a general. Love reading for Libra. Single in period. June 2024. Bagaimana perjalanan asmara percintaan dari jodiac Libra yang jomblo di periode bulan Juni tahun 2024. Dua. Empat. Thank you. Seven of cups. Banyak opsi. Banyak pilihan ya. Bingung ya kamu nya tersebut ya. Atau bisa jadi terlalu banyak menuntut. Terlalu banyak ekspektasi. Menginginkan ini. Menginginkan itu. Kayak energi kamu ini perfeksionis banget ya. Kriteria seorang pasangan mesti kayak begini. Mesti punya duit. Ganteng. Cantik. Bodi bahenol. Datang dari keluarga yang silsilanya itu baik ya. Satu agama. Udah itu. Satu suku. Satu budaya lagi. Dengan diriku ya. Bisa mendengarkan kata-kataku. Bisa nurut kepada diriku. Begini. Begitu. Bla 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 gitu kan. Nah ini. Seven of cups. Banyak tuntutan. Maunya kayak begini. Maunya kayak begitu kan. Tapi satu sisi juga ini. Energinya juga bisa lain juga. Kamu sedang. Banyak opsi. Banyak didekatin oleh orang. Nah. Kamu. Ambil yang resonate nya itu mana ya. Di sini ya. Oke. Saya lihat di sini energinya. Ada kata Queen of Wands. Wah. Ternyata aura kamu ini sedang bersinar terang. Tantesan ya. Kamu didekatin oleh banyak jenis. Banyak lawan jenis ya. Dan energi kamu ini picky banget. Kayaknya pemilih banget. Banyak ekspektasinya. Banyak kriteria yang. Yang kamu ibaratnya. Wah. Buatlah aturan-aturan lah ya. Karena Queen of Wands. Energi orang yang sedang cantik-cantiknya ya. Emang lagi cantik. Nah. Kayak gitu kan. Energi kamu ini sedang ganteng-gantengnya. Sedang cantik-cantiknya. King of Wands juga. Yes. Sedang penuh dengan persona ya. Di sini ya. Sedang antusias. Sedang pede banget ya. Kamunya tersebut ya. Sedang kayak merasa di... Di... Naik down gitu kan. Sedang berada di... Di atas angin gitu kan. Oke. Ada komunikasi. Pembicaraan. Saya lihat. Ya. Kenapa hal... Apa hal yang bisa membuat seseorang menjadi pede banget. Merasa kayak. Ya. Dirinya itu sedang laku-laku banget. Sedang cantik-cantik. Ganteng-ganteng banget. Karena. Banyak orang yang datang mengejar. Seven of Cups ya. Banyak orang yang datang. Ajak kamu kenalan. Saya lihat. Tapi saya lihat. Semoga energi kamu ini. Jangan berubah menjadi orang yang arogan dan sombong ya. Libra ya. King of Cups. Kamu tetap tenang ya. Tidak mau gerasa grusuk. Tidak mau pelin-pelan. Kamu mesti menilai ya. Dalaman seseorang dengan baik-baik. Ada kartu Three of Swords. Ya. Karena kamu pernah kecewa sebelumnya ya. Oke. Three of Swords. Kamu pernah dikhianati sebelumnya. Jadi ya. Wah untungnya. Ini adalah energi yang positif ya. Saya lihat ya. Beberapa orang dari Jodhia Libra ya. Three of Swords. Kamu sesungguhnya masih dalam keadaan sakit hati ya. Saya lihat ya. Masih dalam keadaan sakit hati. Bingung kan. Beberapa orang dari Jodhia Libra ini kan. Mungkin belum sepenuhnya move on dari masa lalu. Yang pahit. Pernah dikhianati. Pernah merasa kecewa dengan seseorang. Saya lihat. Dan itulah yang membuat diri kamu ini menjadi picky. Menjadi seorang yang pemilih banget. Mesti kayak begini. Kriterianya ini mesti begini. Cakep. Ganteng. Setia. Turut. Mendengarkan kata-kata saya. Memberikan perhatian kepada saya. Beri uang kepada saya. Contoh ya. Kamu merasa percaya diri banget. Satu sisi. Kamu menganggap diri kamu ini punya value. Punya harga ya. Tapi hati-hati king of wands. Ya. Jangan sampai diri kamu ya. Terlalu kepedean hingga berubah menjadi orang yang arogan. Orang yang sombong. Mentang-mentang. Aura kamu ini sedang bersinar. Ya. Kamu sedang tampak menarik di mata lawan jenis. Lantas mengubah kamu ini. Berubah menjadi orang yang sombong gitu kan. Jangan kayak gitu ya. Ya jodhia libra ya. Kamu boleh merasa sakit hati. Kecewa. Kesal. Apa yang pernah terjadi pada diri kamu kemarin tersebut. Sehingga membuat kamu ini menjadi seorang yang pemilih. Tapi ingat. King of Cups. Kamu juga mesti memiliki empati kepada orang juga. Jangan sampai kamu menyakiti hati dan perasaan orang. Oke. Saya lihat. Banyak sekali A of Wands. Orang yang datang ajak kamu kenalan. Pengen mendekati diri kamu. Pengen PDKT dengan diri kamunya tersebut. Untungnya. Kamu ini masih bersikap tenang. Tidak gerasak-gerusuk. Tidak main emosional. Karena mengingat ya. Kamu pernah dikecewakan. Cuman dari sekian banyaknya. Orang yang datang kepada diri kamu. Kenapa tidak ada satupun orang yang memenuhi kriteria. Yang kamu inginkan. Dan kamu kecewa kepada semua orang itu. Tak ada satupun yang bisa menjadi kriteria yang seperti kamu harapkan. Apa karena Queen of Wands. Kamu sedang merasa diri kamu ini cantik-cantik. Ganteng-ganteng. Oke. Kamu sedang memiliki ego yang sedang merasa sedang begitu tinggi di atas awan gitu kan. Hati-hati. Karena di atas awan masih ada awan. Di atas langit masih ada langit ya. Banyak orang yang datang kepada diri kamu. Kamu seleksi. Dan tak ada satu orang pun yang lulus dari seleksi kamu. Pasti ada aja celah dari mereka. Kekurangan dari mereka tersebut. Yang membuat diri kamu ini kecewa kepada orang itu. Apa yang terjadi? Kamu tolak si orang tersebut di bulan Juni ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, sampai tujuh orang ada kemungkinan. Datang mendekati diri kamu. Dan kamu ini sempat bingung. Kamu sempat melakukan kayak seleksi ya. Observasi kepada orang tersebut. Tapi tak ada satu pun yang lolos. Kecewa. Kamu kepada orang itu. Ya, kalau kecewanya itu masuk akal. Orang itu sudah punya pasangan. Orang itu player sih. Ya, oke-oke aja sih. Tapi, kalau yang membuat kamu itu kecewa. Hanya karena orang itu tampak jelek. Tidak punya duit. Atau kayak gimana kan. Ya, itu tidak bisa saya benarkan ya. Jodiac Libra ya. Terlalu mengharapkan sesuatu yang perfect. Yang sempurna. Seperti apa yang kamu mau. Itu nggak bisa. Karena sempurna itu hanyalah milik Tuhan. Oke, kalau kamu menginginkan pacar. Atau pasangan yang sempurna. Ya, silahkan pacaran aja sama Tuhan. Kalau udah kayak gitu kan. Ten of Cups. Sesungguhnya. Kalau kamu mau bahagia di bulan Juni ini. Kamu udah bisa merasakan kebahagiaan ya. Kalau kamu masih merasa ya. Ada yang kurang aja deh. Dari orang-orang yang mendekati diri kamu tersebut. Ya, Ten of Cups. Kamu disuruh lebih baik. Kamu ini membahagiakan diri kamu sendiri. Oke. Atau lebih baik. Ten of Cups. Kamu disuruh salurkan fokus kamu. Kepada keluarga kamu. Karena ini adalah gejala-gejala. Kamu masih belum move on. Dari masa lalu. Sehingga. Kamu ini. Mengubah ya. Diri kamu ini. Menjadi orang yang banyak cintongnya. Banyak nuntutnya. Kepada orang-orang. Mesti begini. Mesti kayak begitu. Karena kamu. Kayak sedang berusaha untuk cari aman. Cari jaminan. Cari garansi. Tapi. Garansinya tersebut. Terlalu berlebihan. Kamu tuntut. Nah, kayak gitu. Jaminannya itu. Terlalu berlebihan. Kamu tuntut. Dari seseorang. Dan itu. Tidak kamu dapatkan. Akhirnya membuat diri kamu ini kecewa. Dan sarampesannya di sini. Ten of Cups. Lebih baik untuk keadaan seperti ini. Kamu disuruh. Berikan perhatian kamu. Terhadap keluarga kamu aja deh. Ya. Oke. Jangan membuka diri dulu. Ya. Jangan bercinta dengan orang terlebih dahulu. Jangan melakukan hubungan komitmen dengan orang terlebih dahulu. Ya. Atau bermain rasa kepada orang. Lebih baik rasa kamu itu. Kamu salurkan kepada keluarga kamu. Sampai kamu udah pulih sesungguhnya. Ya. Sampai kamu udah stabil. Jiwa kamu. Ya. Pamor kamu itu udah turun. Kamu udah sadar. Bisa menerima kekurangan orang. Gitu kan. Ya. Barusan keluar lagi. Dari cangkang kamu. Oke. Dan Ten of Cups. Berusaha lah untuk bersyukur. Ya. Atas cinta tersebut. Tanpa banyak menuntut. Dari si orang itu. Karena setiap orang manusia diciptakan berbeda-beda. Ya. Orang yang ketemu. Jatuh cinta. Bahkan soulmate kita. Ya. Bisa jadi mereka itu juga penuh dengan perbedaan. Dengan diri kita juga. Oke. Kita cuma mesti belajar untuk bersyukur. Gimana caranya. Ya. Bahagia. Tanpa banyak ngeluh. Tanpa banyak nuntut. Kepada si orang tersebut. Itu yang mesti kita belajar. Oke. Di kartu ini kan. Bulan Juni. Kamu bisa terhubung dengan orang bersama Rising and Venus. Ada jodiac Scorpio. Ada jodiac Aries. Leo. Ada Sagittarius. Ada Scorpio. Ada jodiac Libra. Ada jodiac Pisces ya. Mungkin itu saja sih. Yang bisa saya sampaikan. Kepada diri kamu. Jodiac Libra. Berhubung. Karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple. Dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail. Dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri. Jadi saran saya langsung aja kamu lakukan persona reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang. Saya tidak pernah mengatakan. Kalau readingan saya ini bisa resonate sepenuhnya ya. Untuk diri kamu ya Libra. Itulah sebabnya. Kenapa saya selalu menghimbau orang-orang. Lakukan aja persona reading dengan diri saya. Supaya energi yang ketarik. Langsung terfokus pada energi satu orang. Si penanya itu aja. Bukan kepada energi banyak orang. Kayak gini. Ingat jodiac Libra itu. Jutaan orang di muka bumi ini. Dengan masalah yang berbeda. Nasib yang berbeda. Takdir juga berbeda juga. Jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah Libra-nya diri kamu. Mohon kamu. Jangan membaperin readingan saya ini terlebih dahulu. Apalagi sampai menghakimi readingan saya ini. Oke. Jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik untuk diri kamu semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini. Dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam serah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.